Halo semuanya, selamat datang kembali di Max Watch YouTube channel masih bersama saya, Tio kali ini gue mau review lagi ya buat kalian dan ini sebetulnya adalah brand yang akan gue review ini brand yang sebetulnya udah di request sih cuman kita baru sempet on hands apa brand itu yang akan gue review stay tune ya oh iya hari ini bakal ada giveaway lagi so stay tune sampai akhir juga ya see ya oke tadi gue bilang kan ini adalah salah satu brand yang mungkin udah ada yang banyak ya minta reviewnya tapi gue baru sempet kali ini sebetulnya gak cuman satu gue langsung akan bahas dua sekaligus ya ini adalah brand yang udah banyak ditanyain ya ini dia udah bisa baca kan mungkin dari boxnya tulisannya apa nah ini langsung dua ya yang akan gue bahas ini adalah brand dari DukeShot yang mana dulu yang mana dulu yang ini dulu ya oke performance timekeeping DukeShot nice oke gue suka sih boxnya sebenernya kayak klasik simple gitu langsung gue buka aja oke kembali oke disini ada instruction for use nya sama warranty card ya gue singkirin dulu tadaaa nah ini dia jamnya boxnya sih asik ya ada busanya juga disini jadi kayaknya jamnya bakal secure banget dari dalam sini ah ini dia gue suka banget yang ini adalah DukeShot DX 2018 11 Axlero Panda Black Chronograph ya terus selain itu dia ada sebutan Big Date juga karena tanggalnya ada disini ya nah kalau yang dibahat atau bertepatan dengan angka 12 ini biasanya sebutannya Big Date keren ya jarang-jarang nih gue review kayak gini nih oke yang udah nungguin DukeShot simak baik-baik ya oke langsung aja ya untuk di case nya diameternya sih 44 tapi gue gak yakin deh ini 44 mungkin 44 itu adalah total sama masuk di crown nya ya atau di pusher nya tapi ini sebetulnya feel nya kelihatannya lebih ideal sih mungkin kalau diameternya sendiri gue bilang mungkin masih di around 42 ya nah untuk thickness nya sendiri ini di 13 mm atau di 1,3 mm ya lock width nya buat yang suka ganti-ganti strap ini ada di 22 mm nah untuk di lock to lock nya ini juga kecil 48 mm nah buat yang penasaran buat on hands nya seperti apa langsung aja ya nah ini dia behold aduh ini nyaman banget deh ternyata untuk model sporty kayak gini dengan chronograph kayak gini ini diameternya pas banget gue suka beratnya juga pas dan terlebih lagi ini talinya modelnya jubilee ya walaupun finishing nya brush ya atau matte semuanya ya biasanya kan kalau jubilee tengahnya ini agak polish ya biar lebih mewah tapi ini semuanya finishing nya sama lebih ke matte atau ke brush ya dan dia untuk di clash nya sendiri modelnya butterfly jadi sama ya kiri kanannya dia ada di tengah pusher nya di tengah see this is butterfly nah untuk back case nya sendiri stainless steel screw back dengan ada logo dukshot disini ya nah untuk water resistant nya sendiri buat yang penasaran ini 100 meter ya untuk tekanannya ya nah untuk case material nya semuanya stainless steel termasuk di bracelet nya ini sendiri juga nah kalau untuk kacanya ini udah sapphire crystal dengan anti reflective coating nya nah untuk dial color nya disini black dial tapi disini ada sub dial chronograph nya ini warnanya putih mungkin ini kan ya dinamakan panda ya terus di bagian sininya ada big date ya nah untuk movement nya sendiri buat yang penasaran dukshot yang ini yang gue pegang ini dia pake japanese mecha quartz chronograph movement with big date display ya and 24 hour jadi beberapa waktu lalu waktu gue bahas spinnaker gue udah sebutin mecha quartz ya ini dari movement dengan production yang sama ya dia dari psycho juga movement nya nah untuk bezel nya sendiri ini bezel tachymeter ya yang bikin menarik disini adalah pusher untuk chronograph nya itu semuanya screw down jadi kalau misalkan kalian pake kalian harus di unscrew dulu ya atau dibuka dulu baru kalian bisa operating buat chronograph nya atau stopwatch nya ya nah ini dia mecha quartz stop and reset dan untuk setting jam nya sendiri kalian juga harus buka screw lock nya oke nah setelah pake kalian bisa langsung kunci lagi ya supaya kedap nah kalau udah kayak gini dia udah gak bisa di push lagi modelnya kayak mirip-mirip apa gitu ya dibilang Daytona kayaknya gak terlalu mirip tapi ya mirip dikit sih resemblance karena gue jadi inget ya ngeliat ini jadi kayak liat Daytona gitu sekilas gue seneng nih dari beratnya movement nya bentuknya gue biasanya gak gitu suka eh chronograph tapi ini pengecualian gue suka banget dan model rantai nya gue juga suka jubilee nyaman banget di pergelangan diameternya juga oke karena wish gue kecil jadi ini pas banget buat gue ya jujur ini baru pertama kali gue on hands langsung gue review buat kalian karena I'm so excited ya ngeliat duksot ini oke langsung next ya ke the next duksot tadi kan gue bilang ada dua kan nah langsung aja ke berikutnya box nya begini nice kan nah yang ini box nya agak panjang tadaaa hmm box nya lumayan nih ada kancing nya juga oke 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 langsung gue keluarin nah yang di dalam sini tadi ya ada instruction sama warranty card gak perlu gue buka ya nah ini dia uh nice ini keren oke ini adalah temennya ya duksot DX 2019 02 fortius true blue ya dibilang true blue mungkin karena bezel nya ini warnanya lebih ke navy ya finishing nya agak-agak satin gitu ya agak matte tapi ada polish-polish nya sedikit gitu ya bukan polish ya ya mungkin gue bilang satin ya lebih kayak licin gitu teksturnya oke buat kalian yang udah pernah liat model ini ya di website mungkin kayaknya B aja ya setelah on hands men ini keren banget gue tadinya juga ngeliat di website kayaknya gak tertarik gitu ngeliat gambarnya kayaknya meh gitu tapi setelah on hands walaupun ini tebel ya termasuk tebel buat wah ini kayaknya gue sikat juga nih ini keren asli keren oke langsung gue bahas aja ya untuk case diameternya disini tertulisnya 45mm gak terlalu keliatan gede kok terus untuk thickness nya sendiri ini masih di 13mm tapi gue rasa kayaknya lebih lebih sedikit lah tapi gak terlalu tebel juga sih untuk lug-tul lug nya cuman 49mm dan untuk case nya disini stainless steel dengan brush finishing cuman beberapa di edge nya sini ini ada polish finishing ya nah untuk rotating bezel nya disini juga griginya lebih agresif tapi kecil-kecil ya model nya uh rotating bezel nya crisp banget deh wuhuhuhuhu oke nah untuk luminos nya pasti udah ada ya kalau disini gue rasa sih luminos nya ini gak cuman di index marker sama hands nya aja sih kayaknya untuk di insert bezel nya ini juga ada luminosnya juga untuk movementnya sendiri dia adalah Japan Automatic 3 Hands with Date gue rasa sih movementnya NH35 jadi kalian pasti udah tau dong NH35 itu movement buatannya siapa fiturnya ada hack and manual winding dan lagi-lagi tetap kalau kalian mau setting harus di unscrew lock dulu air Nah untuk look width nya sendiri tetep ya di 22mm dengan look hole disini Jadi kalau kalian mau ganti strap gampang tinggal tusuk kayak pake jarum disini Atau sim card ejector pokoknya yang bisa masuk look hole ini Kalian tinggal tekan spring bar nya cabut strap nya beres Tapi untuk strap nya sendiri disini gue suka sih Ini bahannya water resistance letter ya Jadi ini letter tapi dilapisin lagi sama water resistance ya Tapi untuk kader tertentu ya Jadi kata mungkin basahnya gak langsung ngeresep ke dalam kulitnya Dan ini adalah hand stitch modelnya simple stitch gue suka banget Gak neko-neko dan strap nya tebel tapi empuk juga sih Oh iya untuk on hands nya kayak gini nih kira-kira Eh nyaman loh beneran deh Cutting edge nya lekukannya ini pas banget buat di pergelangan tangan ya Jadi walaupun keliatannya tebel dan gede ini jam sama sekali gak berat Dan karena looknya modelnya begini dia gak keliatan kayak tanduk ya Jadi lebih pas aja Nah ini kalian bisa liat sendiri Wrist gue kecil Tapi masih pas pake ini Wah gue happy banget nih sama duksot nih dua-duanya Ya jebola gini kantong gue nih Oh iya untuk kacanya sendiri Sama ya dari sapphire crystal Dan ada anti-reflective coating nya Nah untuk case material nya tadi udah gue sebut ya dari stainless steel Untuk back case nya screw case back ya sama tadi Dengan logo duksot Nah tadi kan strap nya udah gue bilang ya Udah gue sebutin juga bahannya dari apa Untuk clasp nya sendiri bentuknya classic buckle Jadi gampang untuk pake-pakenya atau gonta gantinya keren sih Oh iya kayaknya tadi gue lupa deh Gue penasaran sama box nya ini ya Karena ada begininya nih Ini biasanya kayak ada bisa dibuka sih Iya beneran loh Oke disini sepertinya ada obeng buat ganti strap ya Nice Dan disini kayaknya ada strap nya juga nih model nya Aduh bukanya ribet gak ya Ribet sodara Tapi kalo gue liat disini sih Ini model nya kayaknya bener-bener extra strap ya Oke dia ini model clasp nya dia butterfly ya Sama kayak yang tadi Kalo gue liat disini ini mesh Dan tapi dia ada link disini Untuk bisa dikurangin ya Buat disesuaikan sama wrist kalian Wow ternyata tipe ini ada extra strap nya Jadi buat kalian yang mau ganti strap stainless steel Supaya keliatan lebih versatile Ini udah ada ya di dalam box nya Wah untung gue buka tadi Nah Oh iya Buat yang penasaran sama Water resist nya Yang kalo just in case tadi lupa gue sebut Ini water resist nya di 250 meter ya Pressure nya di 250 meter Kan biasanya 200 langsung naik 300 ya Tapi ini di 250 meter Oke Yang mau belanja Langsung aja ya Jebol nih anggaran Nah gimana nih Yang barusan gue review Yang mungkin udah kalian tunggu Racun banget kan Tapi gak usah mikir yang macem-macem ya Gue tadi mikir Gue bakal jebol juga anggaran mau beli ini Ternyata ya ini range nya cuman 2-3 jutaan doang cuy Serius li Dengan kayak gini 2-3 jutaan doang Jadi gak terlalu mahal So langsung aja ya Mumpung masih ada ya Langsung ke lari aja ke web kita Siapa tau nanti Kamu waktu lari ke web kita Nemuin surprise yang ada disitu Gue gak tau apa sih Yang jelas langsung aja mampir ya Langsung aja ke page nya duksot lah Kalian pilih sendiri disana yang ready stock Pasti masih ready Nah sekarang pasti ada momen yang kalian udah tunggu kan Yang udah gue mention tadi Di awal udah gue sebut ya deh Awal ya itu giveaway Giveaway again ya dong Giveaway lah pastinya Oke yang bakal gue kasih disini adalah Spinnaker Hull Riviera Tepatnya kode SKU nya SP507304 Bang gimana caranya Nah Tetep sih syarat utama kalian harus Udah jadi subscriber kita Likes Lupain tombol dislikes And Terus komen di bawah ya Shooting di shot yang beda Apa yang baru Maksudnya shooting kali ini ya Kira-kira yang baru itu apa Ya Kalau kalian ngikutin dari awal Sampai akhir Ini tadi pasti kalian tau deh Bedanya di shot kali ini yang beda apa So Komen yang terbaik akan dipilih Secara random oleh admin kita Oh iya Jangan lupa tetep Setiap komen Cantumin IG kalian ya Karena nama pemenang Pasti akan kita umuin melalui DM So IG kalian apa Setelah kalian komen Tetep cantumin nama IG kalian Oke Subscribe Lupain tombol dislike Harus like Oke Sia Semoga beruntungnya Sub indo by broth3rmax